Berkas perkara seorang kepala desa di Garut yang telah mencabuli seorang gadis 13 tahun dinyatakan lengkap dan saat ini kejaksaan negeri Garut telah melakukan pemeriksaan terkait berkas dan melakukan interogasi terhadap teresangka Dalam waktu dekat kasus ini akan segera disidangkan di pengadilan negeri Garut Tersangka pun diancam hukuman 15 tahun karena langgar undang-undang perlindungan anak berkait kasus campuran Usai diperiksa tersangka langsung digiring Tersangka yang mengenakan rompi tahanan dan kopiah warna hitam langsung masuk ke dalam mobil tahanan Dan satu lagi ini ada pengorban lainnya Terima kasih telah menonton 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 dari penyidik kepolisian atas nama tersangka P, ya, Bin M, ya. Saya asas peradukan tak bersalah, jadi saya tetap menginisalkan, ya. Umur 45 tahun, jabatan kepala desa. Desanya Jigadok, 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 Kabupaten Garo. Ya, jadi kami menerima setelah oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti dinyatakan lengkap, baik di dalam berkas maupun barang buktinya. Nah, begitu. Ini kasus diduga sebagai kasus pencabulan, ya. Pasalnya, pengetraban pasal yaitu pasal 76B. Junto pasal 81, ya, itu yang primer, yang pasal 76, huruf C, Junto pasal 82. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya, Pak? Ancaman ya, Pak. Burpannya di bawah. Ancamannya 5 sampai dengan 15 tahun. Ini si korban apa kabar? Oh, sesuai dengan berkas, didikan satu desa. Berarti, bisa dilintasirkan. Oke, tadi sudah dimoto. Berarti, kita sudah maru. Baiklah,